Terima kasih através waktu yang diberikan kepada Rohna untuk membuat bihi rombongannya sejahtera pendapatan dem кабulan yang bicara yang ada pegucapannya yang merungut students yang menunjukkan yang merungut kita yang menurut diri Kecamatan yang menghormati Ketua PHDI Kecamatan atau mungkin ada Ibu WIHDI Kecamatan yang menghormati Sisepuh, Timisepuh, Haji Sekuh umat yang ada di Dusun Trimurjo ya Desa Trimurjo Kecamatan Trimurjo kalau kita ambil nama Trimurjo itu tri berarti tiga ya Murjo itu kemunculan sumber air ya nantinya ada suatu sumber air satu belah menjadi tiga sehingga desa ini kecamatan ini suatu kecamatan yang subur intinya dapat anugerah dari manifesti Tuhan berupa kesuburan sehingga sawah-sawah apa semuanya luar biasa hijaunya walaupun dusun kemarau karena sumber inilah yang mesejatakan warga yang ada disini keputaran untuk warga yang Trimurjo ini sehingga nama dusunnya Trimurjo Desa Trimurjo Kecamatan Juntiga juga luar biasa ya sehingga kalau dibilang kalau di Lampung ini inilah pusatnya leluhur kemulan sebenarnya ya kemulan juga tiga sebetulnya ya nantinya patut disyukuri dengan nama yang luar biasa yang luar biasa baik sebelumnya remu akan memperkenalkan diri sedikit remu akan memperkenalkan diri sedikit remu akan memperkenalkan diri mungkin tidak bertanya-tanya atau bos lagi di medsos di syuting ini ada yang bertanya siapa itu Romo ya siapa Romo Sepuh itu sebenarnya ya baik nama bisika kami Romo Sepuh Satya Buwana Medang Kamulan Romo Sepuh ini merupakan pengelingsir sebagai abdi dalam pelayan dan penjaga tristi yang ada di Medang Kamulan ya sehingga ia membedakan antara Romo Pandita dan Romo Sepuhnya sendiri ya karena Romo sendiri secara aklamasi belum menjadi secara resmi tapi secara ini sekali Sampu Nabi Seke Rimpurubu Sakim Rimpurubu Batumadek tinggal Nabi di Bali karena Romo masih aktif di Angkatan Laut di Marinir pensiun 7 tahun lagi oke sekarang pangkatnya Lernang Kolonel ya antinya masih aktif sehingga keaktifanilah Romo masih berjuang untung ayah sebagai abdi dalam di Medang Kemulang nah kalaupun Romo Muput disini bukan rumput-rumput perkara karena pendidikan dukun sudah mengukur pekaranya Romo hanya menunjukkan taksunya ide berdara dalam Medang Kamulan sebagai upe saksi berhadap perlaksanaan upacara ini ini linggih beliau sedang ada disini sekarang sehingga dia ada pertanyaan lagi tentang siapa Romo sepul itu ya ya nah kami di Purim Medang Kamulan besar ini sebenarnya mayoritas asli Bali yang ada disini tapi mereka adalah beliau-beliau ini adalah keluarga besar Medang Kamulan tak kira bicara Medang Kamulan berarti bicara Nusantara karena peradaban pertama yang ada di Nusantara adalah Medang Kemulan Medang Tubenih Kemulan asal Mulawit kita intinya kita diingatkan akan selalu ileng pada leluhurnya yang jadi diri Nusantara itu leluhur sehingga apapun terahnya apapun golong apapun agamanya tidak bisa lepas kepada leluhur sehingga konsep leluhur harus kita selamatkan dan di pura manapun harus ada leluhur ya karena kita meyakini bahwa konsepnya istri dewa yang lidi itu asintir berarti tidak terpikirkan gimana bisa melihat terpikir pun tidak sehingga yang dekat dengan kita korelasinya adalah orang tua itu yang melahirkan kita itu sehingga yang sudah sepantasnya kita selalu memuliakan leluhur termasuk disini pun kesejahteraan begitu biasa ya leluhur yang ada di wilayah ini harus dimuliakan ya bukan berarti membuat mendawakan leluhurnya masing-masing ya leluhur semua secara semua harus didoakan memuliakan baik peluru ketahui perjalan kami adalah napak jejak leluhur napak jejak leluhur ini kami lakukan sudah mulai tahun 2019 apa menyetujuan napak jejak leluhur ini tidak lain adalah untuk memuliakan para leluhur kita di Nusantara tidak manang agama kalau kita bicara leluhur berarti kita saudara kalau kita bicara agama berarti bicara kebaikan karena semua agama yang ada di Nusantara ini mengajarkan suatu kebaikan dan kasih sayang ya sehingga kita tidak boleh memandang perbedaan itu berbeda perbedaan adalah satu buat kita kitalah bersaudara sehingga di dalam wujudkan seperti ini sehingga Romo harus mendak leluhur mendak leluhur mendak leluhur dalam artian candi-candi yang tua yang peninggalan leluhur kita yang sudah tidak diopini secara niskaleng walaupun sekarang diopini cagar budaya yang diberuntukkan untuk tempat para wisata untuk pengenalan kepada anak cucunya tapi di jadikan tempat pengujaan hampir tidak inilah kami sebagai mendang wadah peneluhur Nusantara yang mempunyai gedung merah putih similnya orang tua bapak dan ibu itu meninggal leluhur Nusantara sehingga setiap puji wali kami ada kegiatan napak jejak dan leluhur tahun kemarin kami ke Kalimantan tahun ini kami ke Sumatera tahun depan kami ke Serobusi sampai nanti ke Papua di apa yang kita alami bersama rombongan mulai berangka sampai ke muara takus ini bukan ujian itu adalah anugerah leluhur yang mengatur leluhur bukan manusia tapi niat kita yang luar biasa harus sampai muara takus walaupun kami dua bis dua-duanya bisnya rusak ya kami membawa inopa inopanya rusak di jambi lewat tapi kami tidak menyuruhkan bakti pada leluhur Pas Tunggare setelah sampai kami ke muara takus kembali ke sini luar biasa kami berangkat dari jambi ke muara takus itu dua puluh empat jam berangkatnya naik inopa pakai forader lagi dua empat jam pulangnya dari muara takus ke jambi cuma tiga belas jam bisa dibayangkan perbedaannya setelah kita mandala leluhur sekarang supirnya bilang romo sungkan sama romo waktu berangkat dari mendangkap gas itu berat sekali sebenernya romo bilang gak mau berat sekali tapi habis dari muara takus yang beliau karena bisnya ringan sekali bisnis sekarang luar biasa tepuk tangan dari leluhur dulu ini bukan domainnya romo bukan domainnya para rombongan sekarang ini hari sudian jawa tepat sudian jawa kalau orang jawa melaksana sudian jawa ya tepat ya kalau sudian di bali ya di bali ini menandakan ini menandakan bahwa bali jawa sumatera ini gak bisa terpisahkan dan semua karena ada suatu secara besar ya para leluhur kita ini membuat tangan nusantari begitu gemari polo cinawinya perjuangannya berat sehingga kita yang ada sekarang ini tolong luangkan waktu kita untuk henti sebentar nanti kita akan doakan leluhur semuanya ya penting leluhur dulu Tuhan itu kalau kita menghormati orang tua tidak menghormati leluhur sama memuliakan Tuhan kalau kita tidak menghormati orang tua tidak menghormati leluhur hanya Tuhan yang dihormati sama mengingat Tuhan itu sendiri kenapa seperti itu karena kita meyakini semua alam semesta termasuk manusia cipta Tuhan sehingga harus kita bisa berdampingan bisa toleransi bisa saling menghormati bisa menjaga sesama bisa membantu yang susah bisa membangun pura yang bagus yang rapi yang indah nah selalu pekarel tidak ada yang salah kalau kita mampu kenapa kecil kalau kita tidak mampu kenapa besar sehingga setiap pekarel itu harus dasarnya kemampuan tidak boleh memaksakan urunan sama di dalam pura karena ada umat-umat di saat urunan tidak punya uang satupun yang tersakiti satupun yang tersakiti tidak ikhlas untuk pekarel gugur banter itu ya gugur pekarel itu satu pula ya bukan banyak satu pun umat di sini urunan wajib urunan odohodalan satu pun yang tersakiti karena tidak punya orang nyari hutang untuk pekarel gugur banter itu sehingga tidak boleh dipaksakan untuk urunan wajib di dalam pura itu biarkan kuni yang berjalan ini rumpahnya harapkan sebuah karya biasa di sini karena remu sangat tadi disampaikan kalau tidak ada orang Bali yang di sini yang tentara katanya Pak Jawi ya ini mungkin tidak ada Hindu di sini betul gak nah karena Pak Jawi orang Bali sehingga apa yang ada upacara pejati seperti Bali tidak ada masalah tapi tolong ditambahin coba kau lah karena orang Jawa itu tidak bisa lepas dari Jawanya kan itu dari setelah kita apa namanya perjuangan leluhur kita yang buat budaya ini jangan sampai tidak ada di sini ya karena kami yakin yang disini orang Jawa asli dia dari Jawa Tengah Jawa Timur apa semua walaupun lahir di sini tapi Nenek Moyangnya itu sudah punya namanya Pak Kem namanya Upakari ini gitu aja bisa Ramu sampaikan sekali lagi Ramu mungkin terima kasih banyak atas penyanggirannya yang begitu luar biasa ya luar biasa penyanggirannya umat dari 25 raka hadir semua udah usah dihitung ya udah usah dicek dan lihat lebih lagi mungkin ada di luar dusun yang hadir di sini ya tapi itu luar biasa walaupun mendadak mohon maaf sekali ya tertunda waktunya dunia kami harus menyesuaikan dan harus sugi yang jauh ada di sini sebuah tangan kita semua ya dan Romo bersama rompongan tidak lama di sini setelah nanti saya bayang ya tidak mungkin dalam betulan nanti mantei karena Romo harus mengejar sampai ke burung dan kamu lah karena umat kami luar biasa sehingga sehingga para pemangku kami yang punya kerja di Bali semua digantikan sama mangkuk lain ya luar biasa dan para ada yang kerja anak-anak muda yang ngisi nanti dan mau cari di GPRI tidak jadi Romo pandu dukun juga mumput apa semua ditunda semuanya Romo sepupun izin diperpanjang lagi ya karena apa saya ingin cintanya pengumat yang ada di Lampung ini sebenarnya Romo kalau mau langsung cus udah nyampe udah nyebrangi sudah nyampe Jakarta kayaknya udah kalau pagi nyampe Jakarta udah sampai di sini karena Pak Abun sampai membatalkan ikut ke Bali ingin menyanggir kami di sini umat di sini akhirnya dia berjuang hanya umat kami Romo dan rompongan hanya ini bisa rompongan ini intinya terima kasih banyak semuanya atas semuanya di mana kami ada kekurangan di dalam bertinggal lagi yang nanti di sini ya mohon maaf di sini semoga semoga berahman para dewa lelugur memberikan anugrah kepada kumpat yang ada di kusut primurjo desa primurjo kejamanan kusut primurjo supaya tetap semangat 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 unduh hindu dosantara swaha tapi tadi rompong menyampaikan sedikit karena rompong sempet diajak jalan sempet jalan di sawah di sini rompong ada mau bangun pura segaru katanya ya tempatnya di situ tapi jangan pura segaru dibangun ya Taman Beji ya Taman Beji karena segaranya jauh sekali ini satu jam setengah di sana namanya Taman Beji terus kalau Taman Beji tepat nanti kalau melasbi ya tempatnya di situ bagus walaupun tanahnya punya pemerintah ya intinya kalau kita bangun keangkatan depan desa saya yakin pemerintah akan mentah tanah itu buat apa tanah sekecil itu dari pemerintah ya jadi guys kalau rompong silahkan mungkin dilanjutkan Taman Bejinya karena penting untuk melasbi setiap buru-buru yang ada di sini saya kira rompong itu bagus Taman Bejinya padahal yang sungai sungai di bendung bentuk Taman kolam obat saya yakin luar biasa umat tanah sini bangun Padme ini luar biasa ya tanya mentah-mentahnya luar biasa itu aja yang belum saya sampaikan kita tutup dengan Parma Shanti Om Shanti 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 Om